Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pendengar podcast ETJP ETJP ada singkatannya bukan etika dan tanggung jawab profesi hukum Tapi Eureka The Judge Podcast Perkenalkan, nama gue Farhan Givari dan disini gue gak sendirian seperti yang udah diliat sama pendengar Penonton juga soalnya kan nanti dia tanyangin di Youtube ya Oke, ada 2 temen gue selain gue sendiri ada Andri dan ada Timothy Jeremy Boleh say hi dulu? Hai Oke, gimana sih, gimana nih temen-temen kabarnya masing-masing? Sehat, Alhamdulillah Sehat ya, Alhamdulillah Jadi gini temen-temen dan pendengar atau penonton di rumah Hari ini bahasanya agak menarik nih Topik besar kita ini adalah berkaitan dengan profesi hakim Nah, ada pun nanti kita ada 2 episode dari video ini Pertama ya, yang temen-temen tonton atau denger pada kesempatan kali ini Dan nanti untuk yang episode kedua, tentang apa? Nantikan aja, jadi kalau misalkan udah nonton yang ini Nanti next aja ke video berikutnya Untuk episode berikutnya Nah, untuk kesempatan pertama Untuk episode pertama kita kali ini Kita akan membahas tentang kemandirian hakim Kemandirian hakim dari pengaruh dari media masa Maupun dari media sosial Nah, kita kan tahu sendiri kalau misalkan hakim tuh harus memutus suatu perkara secara adil Betul kan? Betul temen-temen? Betul Nah, salah satu konsekuensi dari hal itu Atau konsekuensi dari hal tersebut adalah Hakim gak boleh terpengaruh dari opini publik Nah, terus dalam respon tekanan dari sosial media itu Hakim harus bersikap bijak ya? Betul ya temen-temen ya? Betul Tapi sekarang gue pengen bahas nih dari tekanan media masanya sih Kayak seberapa pengaruh sih emang sebenernya? Soalnya kan kita tahu persitu sekarang udah bebas banget kan? Apalagi akibat sejalan dari reformasi Indonesia waktu itu Pers itu sama sekali gak perlu surat izin terbit sekarang Kebebasan pers yang sangat luas ini Walaupun di satu sisi ya bagus sih Tapi di sisanya juga berakibat rawan Karena media masa memiliki kebebasan mutlak Menjalankan fungsinya sebagai media Bisa media informasi, kontrol sosial, hiburan, pendidikan, kontrol politik Tapi sama sekali gak ada batasannya Satu-satunya filter yang ada saat ini cuma dari pemerintah KPI doang Betul Nah konsekuensi dari pers yang terlalu bebas itu adalah Pers itu bisa membentuk opini atau menggering masa gitu loh Nah hal ini jadi masalah besar Karena ketika pers itu bisa menggering opini Ini bisa mendorong terjadinya apa yang kita sebut Senama trial by press Bentar bentar Apa tuh trial by press? Nah trial by press atau peradilan pers itu adalah Kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan Yang mencari bukti-bukti Mengenalisis dan mengkaji sendiri untuk Kemudian memberikan putusan Karena kan kita tahu memberi putusan itu kan bukan Wendangnya pers ya Nah iya bener banget Hal ini sebenarnya kan berhentangan dalam kekuasaan kehakiman Apa tuh? Karena yang punya kekuasaan kekuasaan Sebagai penjabat keperadilan negara Untuk mengadili cuma hakim bukan pers Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum Dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat Nah biar hakim bisa menggantikan fulsinya nih Hakim harusnya independen Menolak omorau dari luar Iming-iming, tekanan ancaman, atau campur tangan Baik langsung maupun tidak langsung dari luar Nah, emang gimana sih caranya media, media masa ya pada khususnya ya Itu tuh untuk mempengaruhi peradilan, untuk khususnya tuh mempengaruhi hakim lah istilahnya Dari penggirangan opini, karena kita tahu kan kayak Udaligul Jalsin tadi, media itu kan sebenarnya kekuatannya gede Media itu bisa menggiring opini dan mempengaruhi kemandirian hakim dalam memputuskan perkara Nah, ketika opini dari masyarakat itu udah terbentuk, publik atau masyarakat itu seperti sudah mencetuhkan terlebih dahulu Mempunyai terlebih dahulu terangka atau terdakwa gitu lah Padahal kan putusan akhir dari hakim itu belum ada dan terdakwa juga belum benar-benar terbukti bersalah kan Nah, ini yang sering kejadian dibuat perkara-perkara yang sering diliput di media masa Begitu, jadi boleh Andri atau TJ boleh kasih contoh gak kayak gimana sih pengaruh media masa yang udah tadi disebutin sama Andri kepada publik secara umum ya Iya, contoh yang nyata ini ya, salah satunya bisa kita lihat dari kasus Bu Prita Mulyasari Waktu itu tuh, ini ibu undangan dua anak di penjara karena sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Internasional Omi Waktu itu dia ngasih surat elektronik berisi keluhan terhadap layanannya Tapi dari surat itu malah berujung dituntut dengan pasal UITE Singkatnya, waktu itu kasusnya disorot media masa Terus masyarakat kumpulin donasi lewat koin untuk Prita buat kumpulin denda sebesar 312 juta Iya, walaupun dalam kasus itu menurut gue opini hakimnya kayak gak serta-merta di pengaruhi masyarakat sih Walaupun pada akhirnya putusan peninjauan ke Bali itu sesuai sama harapan masyarakat Tapi menurut gue juga sebenarnya hakim di dalam putusannya udah ngasih rasional yang dalam di putusannya Terus mau nambahin dikit doang gue Boleh, boleh dong Kalau misalnya di United States itu ada konsep namanya juri sequestration Itu dimana juri itu sengaja diisolasi buat dilindungi juri dari pengaruh luar Nah, mungkin itu bisa jadi model yang diterapin di Indo Ya kalau pengen Nah, tadi kan kita ngomongin masalah atau perihal pengaruh dari luar ya terhadap hakim Dari luar dalam hal ini media masa Nah, sekarang gue mau nanya Dari hakimnya sendiri ada kode etik gak ya yang harus diikutin dalam respon hal tersebut? Wah, jelas ada dong Hakim udah pasti harus berhati-hati buat respon dari hal dari luar Terutama bertutur kata di social media atau media cetak elektronik lainnya Iya, karena yang kayak gue ya tadi kan media masa itu punya pengaruh besar ya Jadi ya hakim harus bijak-bijak lah Berarti kalau kayak gitu Hakim boleh gak ya kira-kira main sosmed nih social median Kayak gitu Ya, poinnya sama Gak apa-apa Tapi ya again Hakim harus hati-hati Sosok kode etik Karena kita tahu hakim mesti bersikap adil Bijaksana, imparsial, dan profesional Entah itu dalam perkara maupun di luar persidangan Sama poin yang pengen gue garis bawain adalah Dunia maya itu kan abadi ya Kita kenal sama namanya jejak digital Terus kita juga gak bisa ngatur respon orang Ujung-ujungnya hakim dalam merespon apa yang terjadi di media sosial itu Harus bijak Soalnya tulisan, pesan, video, gambar itu kita gak bisa kontrol Apa yang hakim sampaikan di social media itu Mungkin bisa ditangkap beda oleh masyarakat Ujung-ujungnya disalah artikan Kalo gitu berat ya Beban yang harus dipikul oleh seorang hakim di pundaknya Makanya Bye